Pemirsa sana, akhir-akhir ini masyarakat Indonesia sedang demam aplikasi TikTok. Tak hanya anak muda saja, bahkan anak kecil serta ibu-ibu pun keranjingan memainkannya. TikTok sontak menjadi favorit banyak kalangan karena sangat menghibur. Di kantor, di jalan, hingga di masjid, orang memainkan TikTok. Dalam beberapa unggahan video ini, seorang perempuan berjoget di dalam masjid, memberjandakan gerakan sholat, bahkan bermain TikTok secara masyarakat di dalam masjid dengan menggunakan atribut sholat secara lengkap. Kemudian yang terbaru, ibu-ibu joget bergantian mengikuti irama musik dari aplikasi kekinian tersebut. Bagaimana Islam memandang fenomena ini? Bermain TikTok di dalam masjid, diiringi musik dan berjoget, tentu menyalahi fungsi masjid sebagai tempat beribadah. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk memuliakan masjid sebagaimana firmannya. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Quran Surah An-Nur ayat 36 Sesungguhnya, masjid-masjid itu dibangun agar manusia mengerjakan sholat dan berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran dan tak korup kepadanya, merendah di hadapannya, dan mengharapkan pahala di sisinya. Oleh sebab itu, sudah seharusnya kita mengagungkan dan menjaga kehormatan tempat yang suci ini. Bahkan masuk ke dalam masjid saja, ada syariat yang mengatur tata caranya, sehingga masjid bukanlah tempat di mana kita bisa melakukan sembarang aktivitas di dalamnya. Dalam Islam, ketika seseorang masuk dan berniat untuk duduk di dalamnya, disyariatkan untuk sholat tahiyyatul masjid dua rokaat terlebih dahulu. Hal ini diperintahkan oleh Nabi SAW, diriwayatkan oleh beberapa perawi, dan hadisnya sahih. Dari Abu Qatadah RA, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah ia langsung duduk sampai mengerjakan sholat dua rokaat. Muttafakun alaih. Tahiyyatul masjid adalah sebagai penghormatan kepada masjid. Hal ini sepadan dengan ungkapan salam ketika masuk ke suatu tempat. Sebagaimana seorang yang memberi salam kepada sahabatnya ketika bertemu. Bahkan An-Nawawi Rahimahullah dalam Hasyiyah Ibnul Qusi mengatakan, sebagian yang lain mengilustrasikan dengan memberi salam kepada pemilik masjid, yaitu Allah SWT. Karena tahiyyatul masjid adalah mendekatkan diri kepada Allah, bukan kepada masjid. Sama seperti memberi salam kepada pemilik rumah. Kemudian ada hal-hal lain yang tidak boleh dilakukan di dalam masjid. Seperti melakukan transaksi jual-beli, mengumumkan kehilangan, dan membuat kegaduhan yang tidak bermanfaat di dalam masjid. Dari Al-Sayyid bin Yazid, ia menceritakan bahwa dirinya pernah berdiri di masjid. Lalu ada seseorang yang melempar kerikil kepadanya. Ternyata orang itu adalah Umar bin Khotob. Kemudian Umar R.A. memerintahkan agar ia membawa kedua orang itu. Lalu ia, Umar bertanya, Siapa kamu berdua? Atau dari mana kamu berdua? Keduanya menjawab, Dari penduduk Toif. Kemudian Umar R.A. berkata, Kalau kamu berdua berasal dari penduduk negeri ini, Tunggu aku menderah kamu berdua. Kamu telah mengeraskan suara di masjid Rasulullah S.A.W. Hadis Riwayat Bukhari Ancaman Umar yang akan mendera dua orang yang mengeraskan suaranya di masjid Rasulullah S.A.W. Sekiranya keduanya bukan dari luar Madinah. Menunjukkan bahwa keduanya melakukan perbuatan yang menyalahi perbuatan yang sudah disepakati. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah bersabda, Akan datang suatu masa kepada sekelompok orang, Dimana mereka melingkar di dalam masjid untuk berkumpul, Dan mereka tidak mempunyai kepentingan kecuali dunia, Dan tidak ada lagi kepentingan apapun pada mereka. Maka janganlah duduk bersama mereka. Hadis Riwayat Al-Hakib TikTok yang hanyalah kesenangan duniawi, Tentu bisa dimasukkan dalam perkara dalam hadis tersebut. Masjid riuh, Tapi bukan untuk mengingat Allah. Masjid ramai, Tapi tentu kosong dari hidayah. Wallahu'ala